Intro So what's up guys, ketemu lagi sama gue Angkip Rastosantoso di Angkip PS Review dan Unboxing Kali ini kita mau nge-review mainan lagi Dan sebelum kita mulai, yuk di-like dulu video ini dan di-subscribe bagi yang belum Oke guys, sekarang di hadapan gue ada Deadpool dari Amazing Yamaguchi Revoltek Dan ini KW Super atau Bootleg Jadi bukan Revoltek asli, ini KW Super atau Bajaka Kita lihat box artnya Disini harusnya Marvel tapi diganti jadi Deadpool Kemudian ini Deadpool series 001 Sculpted by Yamaguchi Katsuhisa Kemudian di bagian atas ada Amazing Yamaguchi Powered by Revoltek Dan tulisan Deadpool tadi Dan ini ada poster ya Isinya sudah gue keluarin karena Bajakan ini penataannya sangat berantakan Jadi langsung aja gue keluarin dari boxnya Kemudian di sisi sampingnya Terlihat gaya-gaya komik gitu guys Deadpool, Sculpted by Yamaguchi Katsuhisa Dan Kayodo Itu nama-nama perusahaan asli ya guys Kemudian bagian belakangnya Bisa dilihat ini kerennya box artnya Kayak komik banget gitu Ada kata-katanya Deadpool Ada beberapa pose dari si Deadpool Dan ada kata-kata suara seperti di komik Dan disini matanya bisa diganti-ganti guys Bisa dilihat posenya sangat dinamis ya guys Scratch Mantap Kemudian ada option parts Deadpool lagi Dan disisi samping ada Deadpool lagi Kemudian di bagian bawah Disini ada Check out the charm in the Deadpool T Disini ada beberapa link dari perusahaan Tapi gue gak tau ya Ini asli atau udah diganti sama pihak Yang membuat bajakan ini Mungkin ini asli Tapi beberapa mungkin ada yang diganti-ganti sih Kalau menurut gue Dan kemudian disisi atas ada Amazing Yamaguchi Figure Complex Dan I'm the insufferable Deadpool Oke langsung kita lihat si Deadpool Oke guys Ini dia Deadpool versi KW Super Atau bootleg Atau bajakan Atau buatan China Kalau dilihat secara detail Ini bener-bener mirip dengan Revoltech yang asli 80% menurut gue ini mirip sangat Dan chatnya juga lumayan cukup rapi Untuk produk KW ini bagus banget Mungkin worth it untuk dibeli Kita akan ulas lebih dalam Oke guys Sekarang kita masuk ke option parts Disini banyak banget option parts yang kita dapat Ini ada semacam Congkelannya guys ya Untuk mencokil matanya Agar bisa dilepas seperti itu Bisa dilihat disini detail dari wajah Deadpool Nah ini guys Ini bisa ditusuk ya Di bagian ini Supaya matanya terlepas Tapi gue gak akan lakuin Karena gue gak mau lepas-lepas guys Ini KW ya Gue gak mau cari resiko Dan disini ada changeable eye Dan banyak banget changeable eye nya Disini ada 3 macam changeable eye Ada mata love Ada mata sipit Dan satu lagi ini Entah mata apa ya Tapi gue gak akan bongkar changeable eye ini Karena gue takut ilang-ilangan guys Jadi biar aja disini ya Kalau kalian mau lihat Mungkin kalian bisa lihat review Revoltech yang asli lah Karena gue gak bakal bongkar-bongkar ini guys Takutnya ilang-ilangan Dan kemudian kita dapat efek Ini efek seperti dust ya Sepertinya ini untuk dipasang di kaki Mungkin seperti debu Atau efek kaca ya Ini bahannya plastik ya Jadi ini agak tajam Jadi hati-hati keinjak guys Dan kemudian ada sepasang pistol Lihat ini detailnya dari pistolnya Deadpool Menurut gue untuk KW Super ya Ini menurut gue udah bagus banget guys Detailnya bagus walaupun recast ya Bagus banget Detail banget sih Mirip lah kayak aslinya 80% Bagus, keren banget Dan kemudian ini katana si Deadpool Kita dapat pasang katana Dan ini gak tajam ya Ini bahannya plastik guys Plastik campur karet gitu Jadi agak-agak lentur Dan detailnya bagus banget Keren banget Catnya bagus sih Catnya gak terlalu terlihat Kayak pedang yang krum gitu Tapi menurut gue ini lumayan Kemudian kita dapat Changeable hand Tangan pengganti Sepasang tangan santai ya Mungkin ini tangan santai Atau tangan berpose Tangan bergaya Secara detail sih keren Bagus banget Kemudian tangan holder Atau tangan menggenggam sesuatu Ini seperti tangan untuk Memegang pistol atau pedang ya guys ya Kita coba pasangkan pistol disini Ini agak sedikit tricky Karena kalian harus memasukkan Jari telunjuknya Ke bagian sini Nah seperti ini guys Wow keren banget guys Kemudian katananya Ya cukup mudah untuk memasang katananya Ini dia guys Mantap kan Keren abis Bajakan KW super Tapi mantap Kita dapat pasang tangan thumbs up Keren banget Kalau kalian suka video ini Kasih gue jempol ke atas Kalau kalian gak suka video ini Kasih gue jempol ke bawah Jangan guys Jangan Jempol ke atas aja ya guys ya Jangan yang ke bawah Oke Jempol ke atas guys Sebanyak banyaknya Demi konten yang lebih baik Oke guys Ini dia si Deadpool KW super ya Lihat ya Catnya bagus banget Kalau menurut gue Dan bahannya juga bagus Dan secara keseluruhan Bagus guys Dan disini ada pisau Ini gak bisa lepas ya Lancep aja disitu Kemudian Bagian katana ini Sebenernya bisa lepas guys Kita lepas aja ya Supaya tidak terlalu mengganggu Kita lepas aja Oke jadi kita Oups Lihat tangannya bisa Coba seperti ini guys Jadi memang seperti ini Revoltek guys Bisa Bisa dibongkar-bongkar Joinnya itu memang Unik sih Joinnya Revoltek tuh unik Bisa dibongkar-bongkar Kayak gini Nah Sekarang kita lihat Detailnya dulu aja ya guys Pertama-tama Disini yang Kalian harus tahu adalah Cara memposekannya itu Sangat tricky guys Supaya tidak terlihat Aneh Kalian memposekannya Kalau seperti ini Aneh kelihatannya Ya kan Jadi kalian harus Kebelakangkan tangannya Seperti ini Nah sampai tidak terlihat join Nah seperti ini guys Nah Seperti ini cara Kita menggerakkan Revoltek guys Jadi tidak terlihat joinnya Nah seperti ini Jadi tidak terlihat aneh gitu Karena joinnya aneh banget Misah gitu loh Jadi kalau kalian begini Tuh kan aneh kelihatannya Jadi kalian begini kan Nah seperti ini Untuk melakukan tangan ke depan Seperti ini Cuma Revoltek yang bisa melakukan ini guys Mainan-mainan lain Tidak bisa Tangannya ke depan Sampai sini Tidak bisa Nah balik sampai kayak gini Tidak bisa guys Mainan lain Cuma Revoltek yang bisa Karena joinnya emang unik Tapi memang Agak tricky Agak Butuh trick Untuk melakukannya guys Tuh Kalau kayak gini kan aneh Tapi secara keseluruhan Bagus guys Walaupun ini KW super Atau bootleg ya Ini bagus banget Detailnya bagus Gue suka sih Dan kayaknya gue bakal beli Semua versi Revoltek yang KW Daripada yang asli Kalau kayak gini caranya Lihat deh Bagian kakinya Tuh Seh Bentar Agak susah bagiannya Nah begini aja lah Nah seperti ini guys Tuh Tara Gila bagus ya guys Komik banget gitu loh Dari bentuknya komik banget Ini memang Lihat Nah tuh lihat Kakinya copot Mudah banget copot guys Tapi enggak sih Cuman ya gitu Memang Revoltek ini Kayak bongkar pasang gitu guys Ada Ball join Kita harus hati-hati Menggerakannya ya guys ya Karena Joinnya tuh tipis banget Takutnya patah Nah ini bagian Sikutnya juga Ini aneh guys Kita buat supaya tidak aneh Itu bagaimana caranya Kita cari posisi yang enaknya guys Emang agak ribet sih Kalau Revoltek tuh Tapi bagus Tuh Ribet banget sih Gue juga Hampir Hampir bingung untuk Mose-moseinnya Kalau Revoltek tuh Tapi artikulasinya Banyak banget guys Nah kita lihat disini Bagian kakinya Bisa digerakkan Seperti ini Bisa diputar Semua Ada ball joinnya guys Tuh Ini ball join ya Jadi bisa leluasa lah Digerak-gerakin Ini juga Knie patchnya Ada ball joinnya Tuh Jadi bisa bergerak-bergerak Bebas Enggak mengganggu pergerakan Semua ball join guys Ini bagian tangan juga ball join Bisa sampai sini tuh Lihat Keren Bisa sampai situ Karena ball join guys Ini juga Nah Ini bagian tangan Ball join juga Lagi ya Nah ini guys Tuh Lihat Bisa nunduk sampai segini Gila Itu karena ada ball join Bisa join di dalamnya guys Bisa kalian lihat tuh Double joinnya kan Kita tutup Jangan terlalu di expose Join-joinnya Di bagian sini juga ada join Kita bisa melihat Di bagian belakang Ini Nah itu fungsinya Untuk menutup joinnya ya guys Nah seperti ini Jadi gak kelihatan joinnya Tapi pergerakannya Agak susah sih Di bagian kepala Ini seret banget guys Sumpah Ini masih seret banget Masih baru guys Revolt TKW Keren Oke guys Sekarang kita lihat lagi Detail dari si Deadpool ini ya guys Kita lihat seberapa akurat Dari versi yang aslinya guys Ya bisa dilihat disini Mukanya ya Si Deadpool Bagus sih Tangannya juga bagus Kelihatan detail ya Rapih catnya Dan ini Bukan karet Ini kaku ya Ini karet guys Ada joinnya Jadi bisa ke atas-ke atas gitu Ada bal joinnya di belakang Empat pistol ini Plastik Gak bisa digerak-gerakin Nih Kalau kalian mau lihat joinnya Ada disini Tuh Lihat enggak Ini yang membuatnya bisa leluasa Digerak-gerakin Jadi gak menghalangi Pergerakan si Deadpool Kemudian Ini Plastik juga ya Gak bisa diambil pistolnya Ini pisau juga gak bisa diambil guys Udah sih Itu aja kayaknya Apalagi ya Matanya Kalian mau lihat Bila matanya dicopot Nah seperti ini guys Tapi gue gak mau copot-copot lah Nanti hilang Biar aja lah Nanti yang nancep disini Kemudian disini ada 3 lubang Untuk pedang ya guys Terus Mana lagi ya Udah sih segitu aja Amazing Yamaguchi Revoltek Bootleg Atau KW Super Mantap Gimana guys Menurut kalian Amazing Yamaguchi Revoltek Deadpool Menurut gue ini bagus banget Walaupun ini KW Super Atau Bootleg Tapi detailnya 80% mirip Menurut gue Secara chat Juga rapi Terus Option partsnya Juga lengkap Minusnya Cuma di boxnya guys Ketika gue buka Boxnya itu Berantakan guys Jadi Makanya tadi gue Gak review Dalam kondisi Deadpoolnya ada Dalam box Udah gue keluarin Karena dalamnya Berantakan banget guys Gak layak lah Untuk dilihat pokoknya Tapi Figurnya Bagus banget guys Figurnya Keren banget 80% mirip Sama aslinya Kalau kalian bandingin Sama yang asli Yang asli harganya 1 jutaan Atau 800 ribuan Tapi yang ini Cuma 250an guys Dan gue dapet PO nya itu 180 ribu Sampai di Indonesia Cuma 200 ribu Gue bayar guys Murah banget guys 220 ribu Sama wongkir 220 ribu guys Bandingkan dengan yang asli 800 ribu Atau 1 juta Kalian pilih yang mana Kalau gue sih pilih Bootleg guys Oke guys Cukup sampai disitu Perjumpaan kita kali ini Review tentang Deadpool Amazing Yama Gucci Bootleg Atau KW Super Jangan lupa like video ini Jika kalian suka Dan tinggalkan Komentar di bawah Saranin gue Untuk review Apa lagi selanjutnya Oke guys Oke sampai jumpa Di video berikutnya Let's find What makes you happy But no more drama Gue Angki PS Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax